Kita langsung setting dan kita review Gimana sound terus bentuknya ketika udah dibangun si drum electric New X di M1X ini seperti apa Langsung aja kita langsung review dari sekarang Cuman ini enak banget tetap gitu untuk kelas drum electric ini enak banget Oh, bisa lagi? Hai gengs, back to my TV Hari ini adalah hari yang berbahagia karena puji Tuhan gue dapet satu barang lagi dari New X Tepuk tangan buat New X Terima kasih banyak Ternyata New X Indonesia ngeliat kemarin banyak antusias dari temen-temen gue yang liat video kemarin review di M7X Dan ternyata banyak banget antusiasme kalian yang pengen ngeliat di M1X Pengen liat reviewnya, pengen nge-unboxing, liat apa aja sih fitur yang ada di M1X ini Dan sekarang New X sudah apa ya Ternyata dia mengabulkan permintaan untuk kalian-kalian pengen buat nge-review di M1X Aduh, keren banget ini Jadi di video kali ini gue gak bagi dua part, gak bagi dua episode Bener-bener gue cuma satu episode aja Dimana gue nge-unboxing sekalian gue mau nge-review drum keren ini Dengan harga cuma 4 jutaan aja kalian bisa bawa pulang ini Jadi kalau kemarin kan sebenernya ada beberapa temen-temen yang Aduh kayaknya duit gue masih belum cukup nih beli di M7X Tenang aja dengan di M1X kalian tetap masih bisa latihan di rumah Kalian bisa produksi musik di rumah, bisa recording di rumah Bahkan Makanya gue perlu tau dulu nih ini spesifikasinya kayak gimana Langsung aja kita unboxing Oke ini dia penampakan dari DM1X DM1X ini karena serinya dibawahnya dari DM7X Jadi dia cuma dapet satu dus ini Jadi satu dus ini udah isinya kayak satu drum elektriknya Beda dengan yang DM7X Kalau DM7X kemarin kan ada dua kardus besar Yang dimana satu kardus khusus buat racknya Rack drumnya atau stand-stand drumnya Yang satu kayak pad, modul gitu-gitu di bagian satunya Oke langsung aja Gue akan buka ini, gue gak sabar Dengan harga cuma 4 jutaan doang Lu bisa ngebawa pulang ini kayak Wow Oh iya by the way Gue mau ngasih info buat kalian temen-temen gue Yang ada di Manapun kalian berada NewX DM1X Sold out Puji Tuhan, terima kasih buat kalian Antusiasme temen-temen yang Seneng banget dengan kehadiran DM7X NewX Dan kalau gak salah sih DM1X ini juga abis Terus ada DM7 Yang dibawahnya DM7X Juga abis juga Bener-bener Baru Kalau gak salah Beberapa hari yang lalu Gue dapet info dari Distributornya Baru masuk barang itu kemarin Jadi kayak Ada stoknya lagi DM7X DM1X DM7 Kalau gak salah itu ada lagi Pokoknya Gila sih Antusiasme kalian Dengan drum elektrik ini tuh kayak Gila banget Ternyata memang Kalian cocok ya Mungkin ya dengan barang ini Terima kasih banyak Buat kalian Yang sudah membeli NewX Gila tepuk tangan dong Nanti ada back soundnya Nah ini dia Dalamnya Kalian misalnya disitu Ada back Kaos Baju Baju apa kaos Kayaknya haus deh ya Kayak gue gak Minum dulu deh Ada Aduh thank you banget Thank you Oh ini Cleo yang mengandung Oksigen 100 ppm Dimana ini Cleo ini Jadi kalau misalkan Lu minum Cleo ini Yang mengandung oksigen ini Dengan kandungan 100 ppm Oksigen ini Otomatis kalian itu Akan lebih fokus Akan lebih berkonsentrasi Mengerjakan apapun Di dalam satu hari kalian Dan juga Baru kali ini sih Gue baru liat Ada Cleo yang Oksigen konten begini Ini Cleo yang baru ya Aduh gue minum dulu deh Kurang fokus Kurang fokus Terima kasih banyak buat Cleo Terima kasih banyak Ini bukan baju ya Ini kaos ini Ini kaos Nah Gara-gara minum ini Gue langsung Supply oksigen di otak Gue tuh jadi Lebih jernih nih Ini kaos Terima kasih buat Cleo Dapet kaos Ki Berarti gue coba Pake kaos ini dulu ya Langsung ganti New X Aduh Tadi sulap bukan Sulap Sulap itu Bukan sulap Bukan sihir Sudah sedang Oke Ini dia Penampakan dari New X DN1X Seperti biasa Ada buku panduan disini Dan ada stiker New X juga Lalu Oke kita buka satu-satu ya Disini ada apa aja nih Ya ini dia DM1X Ini racknya Ini racknya juga kuat loh Jadi dalam satu dus itu tuh Emang apa Racknya Terus Stain symbolnya Kayak claim stand symbol gitu-gitu Emang dia lebih kecil dari yang DM7X Pasti ya Karena harganya juga Agak lumayan beda jauh juga Modulnya Modulnya ini modulnya Kayak gini modulnya Modulnya mungil Tuh Modulnya Oh iya bedanya Kalau yang patom itu kayak gini Simbal Hi hat Terus red symbol Sama-sama kayak gini Oh iya Tenang Kalau DM1X pun Kalian juga udah dapet stick Dari New X Nih ini sticknya Terus Terus Kalian dapet single pedal Gila ya Gue kira yang dapet single pedal Cuman yang seri-seri atas doang Ternyata enggak Seri Menengah pun juga Ada Ini ada Ada pedalnya Ada single pedalnya Disini ada Hi hatnya Ini Oh ini hi hatnya sama Untuk pedal hi hatnya Sama Kayak DM7X Jadi New X ini Ada Yang aku enggak tahu sih Ini penyebutannya kayak gimana Jadi kayak Satu kabel yang buat tom Buat simbal Atau buat petet lainnya Itu tuh Konektornya tuh cuman satu Cuman satu konektor Konektor gitu Kayak gini nih Contohnya nih Jadi tuh dia cuman ada satu konektor Satu konektor ini Terus masuk ke Modulnya Baru nanti dikirim ke Pad yang lainnya nih Gitu Jadi enggak yang satu kabel Satu input Tapi Satu konektor gini Oh iya Dapet kunci drum lagi Sedap Kunci drum dari New X Langsung aja Kita langsung setting Dan kita review Gimana sound Terus Bentuknya Ketika udah dibangun Si drum electric New X Di M1X ini Seperti apa Langsung aja Kita langsung review dari sekarang Ini dia Penampakan dari D M1X Sebenernya tadi sebelum Gua tag nih Gua udah cobain dulu nih Drum ini sih Sedap banget sih Dan sempet dicobain juga Sama si Iki Lu sebagai Apa ya operator ya Lu kan juga mixing mastering Lu juga ngeproduce juga kan Ngeproduce music Terus lu Ini Lu kan juga Sempet punya drum electric Merk lain Sempet Lu nyobain ini gimana Menurut lu Beda banget sih Beda banget ya Beda banget Bedanya dimana Dari Playability Sensitivity Terus Soundnya juga Lebih enak ini Lebih enak ini Lebih enak ini Beneran nih Gak operas nih Beneran Beneran Gila ya Ini harganya cuma 4 jutaan Percaya gak lu Gua beli 5 juta setengah dulu Seriusnya Serius Ini dengan 4 juta Lu udah dapet Spek ini Terus Ya standard ya Karena harga segitu Dapet 2 Dapet 1 crash 1 ride 1 high hat Terus Yang menarik Emang Kalo high hatnya tuh Sama dengan yang Di M7X Kemarin Dapet Pedal juga Tetap sama Dapet Dapet single pedal Terus Yang disini Bedanya Kicknya beda Kicknya dia agak Agak tipis gitu Gak kayak yang kemarin Cuman kalo ngomongin Bounce probability Ini tetep enak Lu kemarin Jok nyobain di M7X ya Gak kalah kan Gak kalah Gak kalah Terus Ya bedanya Memang kalo ini Secara bounce Dari padnya Gak seril Drum yang kemarin ya Oh iya Bedanya Kalo di M1X ini Per instrumennya Kita gak bisa atur Volumenya masing-masing Kayak di M7X ya Dengan Apa namanya Dengan kapasitas Ini sih Serinya sih Karena kan dia Seri jauh di bawah Seri dari Di M7X Tapi Kalo misalkan Kalian pengen ngakalin Ya itu tadi Kalian masuk ke Portable USB ini Konek ke Apa namanya Ke DAW Terus Kalian bisa Mapping sendiri Nanti Bisa atur volume Bisa kan Bisa atur volumenya Bisa atur volumenya Bisa atur apa sendiri Jadi ya Model laptop aja Di samping kalian Kalian bisa Bereksplorasi Nanti kayaknya Nanti di episode Nanti deh Ntar gue coba Sama si Nanti kayak live Live gitu bisa juga Ini drum ini udah mumpuni Mumpuni banget ya Buat kayak gitu Gila sih Cuman ini Enak banget Tetap gitu Untuk Untuk kelas drum Electric ini Enak banget Enak Bisa lo Ki Eh Eh bisa Dulu gue Merk lain Digituin gak bisa Serius Serius Terus Oh iya By the way Sebelum Gue nge-review total Si DM1X ini Buat kalian Kalau gue drum akustik Gue menjadi indorsinya Kayire Nah ini baru Sekarang ini Gue dipercaya Menjadi indorsinya New X drums Terima kasih banyak New X drums Terima kasih banyak Semua teman-temanku Dan Apapun drumnya Mau drum elektrik Mau drum akustik Mau pake New X Mau pake kairnya Gue tetep pake Ear monitornya Wave audio monitor Sedap Enak gak? Jujur dulu Dulu udah menanyi-bain kan Oh parah Ini triple driver nih 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 Tuh Wave audio monitor Gue gak bisa lepas Dari ini sejujurnya Ki Gak bisa lepas banget Soalnya udah nyaman banget Berarti yang beli Apa aja nih? Apanya nih? Gak ada yang beli Itu namanya berkat Namanya berkat Stick masih beli gue Gue masih belum ada Cuman gak apa-apa Itu nunggu Nah Ini nih Perusahaan-perusahaan stick nih Tolong ya Langsung aja Disini tadi Gue udah kulik sebentar Karena biar Mempersingkat waktu Di belakang layar Gue udah kulik sedikit Ada Preset Soundbanknya tuh Ada 20 Ada 20 soundbank Ini soundbanknya pertama Dan Kalo kemarin kan EQnya kan ada banyak Ada kompresor Ada reverb Itu agak lebih banyak EQ dari DM7X Cuman kalo Si DM1X ini Tetep ada Tetep ada Cuman dia cuman Ada reverb doang Gue mau cobain Preset soundbank nomor 1 Dari ke-20 Kan ini ada 20 soundbank nih Tanpa efek apapun dulu ya Dari kemarin kan Dari kemarin kan Harganya 4 juta Dengan spek yang kayak gini Menurut gue Ini kayak Apa ya Worth it banget Worth it banget Sangat-sangat worth it banget Jadi Dengan harganya segini Ini sangat Worth it banget Buat kalian latihan dirumah Bisa juga buat kalian Misalkan recording Iseng-iseng pengen bikin karya dirumah Karena apa Disini dia ada Portable USB-nya Dimana dari USB ini Kalian bisa connect ke DAW Bener gak Ki? Bener Nanti disitu langsung Ini ya Langsung ngejabarin sendiri Lu bisa atur Tomnya Gitu kan Simbolnya Bisa di mapping gitu kan Dari situ kan Kira-kira nanti DM7X sama DM1X Kita coba mapping Oke gak kira-kira Di episode lain aja Boleh Soalnya banyak juga Yang animas Tolong dong Lu bisa gak Drum ini di mapping Pake Kayak Stephen Slate ya Kayak SSL Itu pokoknya Banyak banget lah VST-VST kan banyak banget kan Ntar kita cobain Nanti next ya Di next episode lah Yang jelas Bawaannya tuh Udah enak kayak gini Ini bawaannya udah kayak gini Soalnya Terus Coba kita kasih Reverb Setengah Jadi disini ada Ada tiga lampu gitu Ini Yang setengahnya Coba deh Seperti gini ya Gengs Oh iya Buat kalian yang nonton ini Lo tadi belum nyobain ya Ini Pathnya itu Daftu Zone Jadi Kalo kalian Pukul tengahnya Itu snare Kalo kalian pukul Rimnya Dia jadi rim shoot Wah keren ya Keren 4 juta loh Harga segitu Udah ada Theater kayak gitu ya Gila Jadi mukulnya kayak Mukul rim shoot Biasa aja ki Gila Ini baru-baru Bang 1 Coba kita Bang 2 ya Kita cobain Yang Bang 2 Yang 3 Yang 3 Itu dia lebih ke Kayak ini Kayak Regi-regi gitu ya Wah enak Ini Bang 4 Ini Bang 4 Bang 5 Ini Bang 6 Oh yes Ini Bang 7 Teng 5 Yang 5 Sampai 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 glim kita menuju ke tempo ini kan ada kelihatan gak ya kira-kira disini kelihatan lah ya ini kan ada drum terus di sebelahnya ada tempo kalau kita pencet selek itu dia akan ngegeser-geser sendiri selek langsung ke coach selek lagi ke song Oke kita ke tempo kita bisa pakai Oh sorry sorry gue mau coba pakai drum yang satu aja deh pipopnya lumayan gua selek lagi ke tempo langsung gua nyalain kliknya ini ada minus dan ada plus plus kalian bisa tambahin bisa tambahin sendiri kalian mau tempos berapa terus dari apa namanya dari tabnya itu misalkan kalian ada satu lagu lagi dengerin lagu kalian bisa ngetap gitu nah itu kalian bisa ngetap yang sendiri misalnya kita cobain terus yang disini menarik petiknya ini bisa pakai double pedal mau mau lihat ya saya penasaran oke kita cobain ya Ki coba Ki kamu udah udah liatin bawah belum liatin dong ya 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 Gimana, cukup gak dengan penjelasan gue Yang udah jelasin detail ke kalian Mengenai New X DM1X ini Kira-kira menurut kalian gimana Komen di bawah Dan kayaknya nanti episode nanti Gue mau jamming Jadi, antara DM1X dengan DM7X Nanti ya Kira-kira tayang kapan, komen di bawah juga Kalian kasih tau gue Mas, secepatnya bikin DM1X versus DM7X Oke, sekian video gue kali ini Gue bisnis mau latihan deh pake drum ini Karena ini sangat nyaman banget buat gue latihan di rumah Maupun di studio kayak gini Maupun misal gue emang harus recording di rumah aja Ya udah, pake ini udah cukup banget Itu dia penjelasan gue mengenai DM1X New X Terima kasih buat 1945 Udah bersedia meminjamkan studionya Terima kasih buat Iki RiskyMH Yang udah ngemerahin gue Yang udah bantu channel gue juga Dan terima kasih baik untuk New X Thank you so much New X Dan ada sponsor dari Cleo Terima kasih Cleo Dan juga Wave Audio Monitor Thank you so much semuanya Sampai berjumpa di lain video Dan God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax